Intro Ini pukulan apa ya? Yang tadi gini Yang gini ya? Ya mungkin kita bisa kayak nge-drap gitu Oh nge-drap, nge-drap Halo guys Pagi hari ini atau hari ini saya hadir dengan Seorang bintang tamu Tolong diperkenalkan dirinya sendiri Halo, perkenalkan nama saya Patra Harapan Rindo-Rindo Saya mungkin sekarang saya mau di main platnas Iya, kayak gitu Aku pernah bikin konten tentang dia loh ya Dia ini Patra Harapan Rindo-Rindo ini adalah seorang pemain badminton Bulu tangkis Indonesia yang sudah berkali-kali menjuarai kejuaraan dunia Bener ya? Dan kali ini karena dia pulang liburan Saya ajak dia di podcast ini ya Untuk berbagi ya Karena kabar gembiranya adalah bahwa Tahun ini ya Patra tercatat sebagai pemain nasional Pelatnas Cerita dong Patra bagaimana caranya Aku kembalikan deh rakyatmu nanti aku mukul-mukul Gimana ceritanya bisa masuk sampai ke pelatnas Sesulit apakah seseorang pemain bisa sampai ke pelatnas? Kalau dari saya sendiri Mungkin saya awalnya dari klub Masuk klub Masuk klub dulu ya Nama klubnya Jarum Klub Jarum Udah terkenal sih ya klub Jarum Oke terus Tahun berapa itu masuk klub Jarum? Tahun 2017 2017 ya Terus? Mungkin disitu saya juga pertama kali bisa dari orang tua Udah pertama kali kenal yang namanya asrama Kayak kita tinggalnya tuh bareng temen Kayak bukan sama orang tua lagi Padahal itu umurmu baru berapa tuh? Berapa ya? Mungkin 13 tahun ya 13 tahun ya kan Jadi startnya pertama adalah masuk klub gitu ya Klub Jarum Terus kualifikasi apa yang kira-kira ditetapkan oleh pelatnas Untuk sampai kamu bisa masuk disitu tuh kira-kira persaratannya apa? Persaratannya kita juga harus prestasi Yang paling penting tuh prestasi Prestasi Terus juga kita harus jadi yang terbaik Kayak di umurnya kita tuh kita harus jadi yang terbaik Ya jadi harus berprestasi Jadi berprestasi kemudian menjadi yang terbaik di kelasnya gitu kan ya Di kelas itu Jadi berarti Patra sudah melewati proses itu kan Ya ngomong-ngomong Patra ini Sudah bukan juara di Indonesia lagi Juara di dunia ya Ceritakan kepada kami sih Berapa kali dan dimana saja Dan dalam event apa saja kamu bisa menjuarai kompetisi tingkat dunia Kalau pertama kali saya juara di Jarum sebenarnya tuh malah di dunia Kemarin di Slovenia Kemarin di Slovenia Slovenia itu dimana sih? Slovenia di Eropa Oh di Eropa gitu ya Terus itu event apa itu? Itu event Jadi itu bukan main junior Tapi kayak kita naik kelas ke level senior Tahun berapa itu? Tahun lalu tahun 2021 2021 Ya itu pertama kali juara Pertama kali saya juara selama di Jarum Di Jarum ya Juara berapa? Puji doang juara satu Juara satu Waduh luar biasa ya Langsung di Slovenia Waktu itu nama event kejuaraannya apa sih? Slovenia International Badminton Series International Badminton Series Jadi itu seri internasional Yang diadakan di Slovenia Dan dia berhasil memenangkan juara satu Selain itu ada kejuaraan dimana lagi? Kejuaraan abis itu ada di Bahrain Bahrain ya Bahrain itu di Sitar Asia Ke Arab gitu Ke Arab gitu ya Bahrain ya Gimana itu juara berapa? Disitu ada dua pertandingan Jadi kayak Pertandingan di minggu pertama Selama Puji Tuhan masuk final Cuman ya Patra kalah disitu sama Arkan Sesama Indonesia juga Terus? Tapi disitu kan Patra juga masih jarum Saya juga masih jarum Terus kalah sama pemain Yang udah di Platnas Dari? Dari Platnas Oh dari Platnas Terus setelah dari Kompetisi Bahrain Ada lagi gak kompetisi yang lain? Ada di Eropa Cuman disitu Saya udah gak main di senior lagi Sekarang saya main di umur saya Junior? Jadi junior Pernah ikut disana? Gak pernah Belum pernah ikut main junior Jadi baru pertama kali juga main junior Kan sebelum-sebelumnya Lebih sering ikut ke senior Terus apa lagi? Eropanya tuh kemarin tuh ada tiga pertandingan Yang pertama tuh Swedia Swedia Disitu juga Dalam satu pertandingan itu Puji Tuhan Saya kan ikut dua sektor Jadi disitu bisa juara dua-duanya Juara dua-duanya Juara yang tunggal Ganda Putra Ganda Putra sama Ganda Campuran Ganda Campuran Waduh luar biasa ya Luar biasa Itukah semuanya Atau masih ada yang lain lagi yang kalian Yang belakangan terakhir Nampaknya kamu ikut juga ya? Itu kan disitu Eropa tiga pertandingan Terus Pertandingan keduanya di Lusenburg 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 Disitu saya Gak main junior Saya pindah lagi ke Main senior lagi Disitu saya Dapet hasil Masuk final Cuma saya kalah sama pemain Denmark Sama Denmark ya Lalu? Habis itu pertandingan ketiganya Mungkin itu di daerah Perancis Cuma itu kayak Apa ya Kayak perbatasan antara Perancis Perancis Terus Apa ya itu ya Swiss Switzerland Habis satunya mungkin lupa Apa gitu Disitu Dituannya Pertanyaan juara lagi Juara satu Juara satu lagi Kamu ini Hokinya baik banget ya Bagus lagi ya Luar biasa Jadi sekarang sudah Siap masuk di pelatnas Saya mau tanya Disiplin apa saja kak Yang kira-kira Dibutuhkan untuk Menjadi seorang pemain Yang diadopsi Sebagai pemain nasional Dan kemudian Diangkat sebagai Pemain yang masuk di pelatnas Disiplin apa Kira-kira yang Dibutuhkan Disiplinnya tuh Mungkin Di luar lapangan Juga disiplin Terus juga Yang pastinya Pasti di dalam lapangan Disiplinnya Kalau di luar lapangan Mungkin kita kayak Jaga pulang makan Terus Ya di luar lapangan Seperti kamu pulang ke rumah Iya Cuman bedanya Mungkin Di asrama Kita juga di asrama Kan dibatasi Dibatasi ya Disiplin apa Disiplin waktu Disiplin makan Disiplin tidur Atau disiplin apa Dalam harap Disiplin makan Masih disiplin makan Kayak makannya tuh Dijaga kayak Gak boleh yang aneh-aneh Gak boleh yang aneh-aneh Iya Kayak misalnya Supan mie melulu Iya Gak boleh makan mie Gak boleh terlalu Gak boleh gitu ya Memang gak Gak boleh ya Iya Jadi makan itu Harus ada Jadi ada Ada Ahli gizi atau gimana Iya ada ahli gizi Ada ahli gizi Yang mengatur Iya sama ada dokter juga Ada dokter juga Oke Apa yang paling berat Sebagai seorang Tantangannya sebagai seorang Pemain pelatnas Apa yang kira-kira Paling berat Dari semua Tantangan itu Yang menekan secara mental Apa Saingannya Terus Kayak kesiapan mentalnya juga Kesiapan mental Seperti apa itu Kesiapan mental tuh Kayak seperti apa Kita juga harus berani Tahu apa yang dinginin pelatih Terus apa yang Kayak pelatih gak suka Jadi pelatih itu punya target Target ya Dan kalian memang benar-benar harus Mengikuti Ya artinya Mencapai target itu Ada gak Yang misalkan Tidak mencapai target Ada 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 yang gak mencapai target Kalau misalkan Dalam waktu tertentu Tidak Progresnya gak pernah Mencapai target Terus diapain Ya mungkin Ada yang namanya Kayak Degradasi gitu Degradasi itu istilahnya Untuk Keluar gitu Tapi sejauh ini Berarti puji Tuhan Patra bisa Melalui semua itu Jadi memenuhi targetnya Pelatih Kemudian Progres Prestasinya itu Terus Ada progresnya gitu kan ya Luar biasa Jadi guys Kalian udah tau Siapa yang sedang Dalam Posisi Bernimpi Untuk menjadi Seorang pemain pelatnas Gitu kan ya Kalian sudah dengar tadi Bahwa Harus Disiplin Juga harus Prestasinya itu Ada progres Jadi gak itu-itu terus Ya kan Karena kan Orang lain muncul Bisa lebih baik Jadi kita kan Harus juga lebih baik Sehingga Setiap tahun ada Progresnya Prestasi Dan juga Latihan keras Untuk mengejar target Yang ditetapkan oleh Pelatih Mau ngomong sesuatu Kepada Pemirsa Pesan 3 menit Patra Mau ngomong sesuatu Mungkin untuk teman-teman Junior Yang sedang berjuang Untuk bisa masuk pelatnas Mungkin Jangan pernah Menyerah Maupun Apa situasinya Kayak Walaupun lagi ada Di masa terpuruk Itu jangan pernah menyerah Pasti Tuhan bisa bantu Selama kita selalu Bekerja keras Selama selalu Bekerja keras Oke ya Bye-bye 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 Bye-bye